Selamat pagi Pak Yos Selamat pagi teman-teman Negara sekalian dimanapun anda berada Salam sehat Salam sehat untuk kita semua Bagaimana ini ya Bapak Yos Oke ini Banyak sekali nih ribuan Bacalek DPRD NTT Belum ya belum atau tidak Memenuhi syarat Belum memenuhi syarat begitu ya Pak Yos Benar, benar Bisa dijelaskan apa yang belum memenuhi syarat nih Pak Yos Baik Pemerintah Sekalian yang saya katihi Sebagaimana Diyukapkan di media bahwa Saat ini Kapil Provinsi Nusa Tengah Timur Sedang melakukan Proses Pencarikan dan itu Barahan berkas Semuanya dari partai politik Nah berkas yang dimasukkan Itu harusnya Pada Delapan daerah pemilihan Dan Enam puluh lima Bakal calon Dari enam puluh lima bakal calon Setiap partai Total yang diajukan Yang sudah memenuhi syarat itu Enam puluh sembilan Dan yang belum memenuhi syarat itu Ada Seribu sembilan puluh Jadi Seharusnya itu Totalnya itu Seribu Tujuh puluh sekian Tetapi Ada satu Bakal Yang tidak mengajukan di salah satu daftilnya Yaitu daftil Empat Di Menggerak Jadi Total yang Masukkan Seperti tadi Kemudian yang belum memenuhi syarat Itu ada Seribu sembilan puluh Dari data-data yang kami Remix ke publik Itu kami inginkan Supaya publik Mengetahui Bagaimana mekanisme Yang sekarang Sudah terjadi Ada juga Pekta Yaitu bahwa Adanya Kegandaan Yang dihadukan Jadi Ganda eksternal Dan juga Ganda internal Yang ganda eksternal Itu antar partai Antar partai Dan juga Di daerah pemilihan Yang berbeda Kemudian Ada juga yang Di lembaga yang berbeda Jadi misalnya Ada lembaga yang Di DPRD Kabupaten Diajukan juga Untuk di DPRD Provinsi Kemudian Ada ganda internal Ada ganda internal Itu Misalnya Di partai yang sama Tetapi Diajukan di dua Daerah pemilihan Yang berbeda Ya Kemudian Lembaga nya juga Kadang Diajukan Untuk Provinsi Dan juga Kabupaten Saya tidak tahu Apa yang sedang Dialat Tetapi bahwa Faktanya Demikian Itu langsung Di diskualifikasi Ya Pak Tidak 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 Mereka masih punya Waktu Partai politik Masih punya Waktu Untuk Mengajukan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Kalon Dan itu Akan Terjadi Mulai dari Tanggal 26 Juni Sampai dengan 9 Juli Jadi Tanggal 26 Juni Sampai Tanggal 8 Itu masih Pada jam 8 Sampai dengan Jangan Pertore Sedangkan Di hari terakhir Tanggal 9 Juli Itu Mulai dari Jam 8 Sampai Pukul 11.59 Mereka Masih Boleh Mengajukan Berkas Perbaikannya Jadi Istilahnya Nanti Mereka Hanya Boleh Mengajukan Apa Yang Sudah Pernah Diajukan Jadi Entah Mereka Ajukan Satu Daerah Pemilihan Itu Kursinya Adalah 7 Atau Mereka Mereka Mengajukan 5 Maka Mereka Hanya Boleh Memperbaiki Yang 5 Tidak Menambah 2 Lagi Seperti Oke Jadi Waktunya Diperpanjang Untuk Memperbaiki Perlengkapan Mereka Administrasinya Benar Oke Dan Tentunya Yang Paling Banyak Persyaratan Administrasi Yang Kurang Dilengkapi Itu Apa Sebenarnya Bervariasi Sebenarnya Bervariasi Dari Rapat Koordinasi Kami Dengan Partai Politik Untuk Mengembalikan Dokumen Atau Menyampaikan Itu Misalnya KTP KTP Lalu ada Satu format Namanya Model BB Pernyataan Kemudian Ada juga SMA Ijasa Ijasa SMA Jadi Saratnya Adalah Bakat Jalan Harus SMA Yang Dibuktikan Dengan Protokot Ijasa Yang Dilegalisir Nah Fakta Legalisir Ini Juga Beragam Jadi Misalnya Ada Yang Ijasa Di Seminar Matalokok Misalnya Boleh Tetapi Kemudian Yang Legalisir Bukan Dari Sekolah Atau Bukan Dari Instansi Contoh-contohnya Misalnya Seperti itu Kemudian Ada juga Yang Memindai Atau Mengunda Dokumen Yang Bukan Aslinya Ada juga Yang Selat Keterangan Jadi Kami Sangat Mengharapkan Waktu Yang Mereka Miliki Ini Hanya 7 Hari Maka Itu Diharapkan Bisa Menyelesaikan Dokumen 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 Itu Kita Benarkan Sesuai Itu Tidak Dalam Perbaikan Berarti Langsung Gugur Ya Begitu Pak Ya Yang Belur Yang Tidak 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 Oke Dan Dari Baca Ya Calon DPRD Provinsi NTT Apa Yang Diharapkan Dari KPU Sendiri Pertama Kami Tentu Sangat Mengharapkan Partai Politik Mengajukan Bakal Calon Yang Akan Dibetapkan Nanti Itu Sebaik Baiknya Sekurang Kurangnya Mereka Jujur Untuk Menyampaikan Dokumen Dokumen Mereka Kemudian Mengerti Dan Mengetahui Apakah Dokumen Itu Yang Dibutuhkan Atau Tidak Kami Menemukan Misalnya Di Unggah Syarat Yang kami Tidak Minta Seharusnya Mitanya SKCK Ketelangan Catatan Kepolisian Itu Di Syarat Itu Tidak Dihatukan Tidak 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 Tetapi Mereka Memasukkan Sehingga Partai Politik Harus Benar Benar Selektif Untuk Dokumen Dokumen Persyaratan Setiap Pak Calon Seperti itu Baik Yang terakhir Pak Harapan Dan Himbauan Di Pemilihan Umum Di 2024 Nanti Di 14 Februari Pak Teman Teman Tadi Banyak Harapannya Dari Dua Manggap Tadi Bagus Itu Yaitu Bahwa KPU Tentu Diharapkan Bekerja Sebaik Baiknya Dan Partai Politik Itu Akan Jadi Karena Dia Adalah Pesenter Pemilu Maka Partai Politik Bisa Menjadi Corong Nida Rakyat Untuk Bisa Mengemban Kepentingan Rakyat Maka Itu Bakal Calon Yang Diajukan Hanya Benar-benar Yang Memang Dikadirkan Oleh Partai Politik Ini Menjadi Koreksi Di Tahun-tahun Kedepan Bahwa Bakal Calon Itu Sebaiknya Dari Bakal Calon Yang Memang Sudah Disiarkan Oleh Kader Pemerintah Menyediakan Setiap Tahunnya Dana Untuk Pembinaan Partai Politik Bagi Yang Memiliki Kursi Tapi Kritik Bagi Ini Adalah Partai Politik Tidak Semuanya Mendapatkan Dana Pembinaan Jika Tidak Mendapatkan Kursi Ini Masalah Kita bersama Saya kira Kami sangat Inginkan Masyarakat Ikut Berpartisipasi Ikut Mengentebal Proses Yang Sedang Dilakukan Di KPI Demikian Baik Terima Kasih Pak Yosafat Kuli Pagi hari ini Bersama Proses Tur Rende Dan Kami Masih Menanti Anda Gabung Gabung Anda Pagi Hari Ini Terkait Dengan Komentar Anda Topik Ketiga Topik Yang Kami Sudah Sampaikan Tadi Kami Nantikan Di Line Telepon 0821 4451 1957 Dan Whatsapp 0821 3878 8786 Bisa Juga Menyampikan Informasi Penting Kejadian Di Daerah Anda Informasi Cuaca Ataupun Informasi Lalu Lintas 100,5 FM RRI Pro 1 ND Kanal Informasi Dan Inspirasi